Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video saya kali ini akan membahas tentang nama provinsi yang akan dibentuk nantinya Jika memang terbentuk, Provinsi Luraya atau Provinsi Tanah Lur Dua nama ini yang sampai sekarang masih menjadi di dunia media sosial seperti di Facebook Itu masih menjadi sebuah bahan diskusi Apakah nama yang bagus, nama yang cocok untuk nama Provinsi Luraya atau Provinsi Tanah Lur Awalnya memang yang dipilih adalah nama Provinsi Luraya Itu yang pertama kali disebarkan di masyarakat luas Di perkenalkan di masyarakat luas bahwa kita akan dibentuk sebuah provinsi namanya Provinsi Luraya Dimana Luraya itu mencakup beberapa kabupaten yaitu Luwu, Luwu Timur, Luwu Tara, kemudian Kota Palopo, dan terakhir nanti Luwu Tengah Itu ada lima kabupaten Karena semuanya namanya Luwu, kecuali satu kota yaitu Kota Palopo, maka dinamakan Luwu Raya Dimana kita tahu bahwa arti kata dari Raya itu adalah besar Artinya Luwu Raya itu adalah Luwu yang besar Dan memang Tanah Luwu ini memang sangat-sangat besar Makanya dia layak untuk dijadikan sebagai sebuah provinsi Kemudian itu untuk Provinsi Luwu Raya Kemudian yang kedua adalah Provinsi Tanah Luwu Apakah cocok? Semua menurut saya cocok-cocok saja Antara Provinsi Tanah Luwu atau Provinsi Luwu Raya Kemudian untuk Provinsi Tanah Luwu Tanah Luwu seperti kita ketahui Mencakup semua yang ada di Luwu ini Sebenarnya sama halnya dengan Provinsi Luwu Raya Cuma namanya yang berbeda Tanah Luwu itu artinya adalah tanah yang luas Tanah yang luas, tanah yang sumur Pokoknya luas mulai dari wilayahnya Kemudian kekayaan alamnya memiliki banyak sekali hal-hal yang unik di dalamnya Dan Luwu itu adalah merupakan wilayah yang besar Makanya apakah Provinsi Tanah Luwu cocok untuk nama Provinsi Ya bagi saya cocok Bagi saya cocok Provinsi Tanah Luwu Karena memang secara ciri khas Selama ini kan kalau Tanah Luwu itu dari zaman dulu sudah ada penyebutan Tanah Luwu Makanya ada lagu Limbata Tanah Luwu Itu lagu sebelum ada lagu tersebut mungkin sudah dipakai ini Tanah Luwu ini Nama Tanah Luwu ini sudah dikenal di zaman dahulu kalah Di zaman dahulu kalah itu sudah dikenal nama Tanah Luwu Kenapa ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai nama Provinsi Ya kalau menurut saya pribadi Yang paling cocok adalah Provinsi Tanah Luwu Ini menurut saya pribadi ya Menurut teman-teman di luar sana Saya juga tidak tahu itu dari perspektif masing-masing Ya kalau saya lebih cocok atau lebih condong ke Provinsi Tanah Luwu Kenapa seperti yang saya bilang tadi bahwa Tanah Luwu itu sudah digunakan kata Atau sudah dikenal namanya sejak dulu Nama Tanah Luwu itu sudah ada sejak zaman dahulu Jadi ini secara histori atau sejarah itu bisa cocok Ya bisa cocok Dan kalau Luwu Raya ya saya sendiri Ya kalau dibilang setuju ya setuju juga Tapi saya lebih condong ke Provinsi Tanah Luwu Lebih cocok Lebih enak didengar menurut saya Lebih ke budayanya atau ke apa istilahnya Lebih masuk ya Gitu lebih masuk Kearifan lokalnya lebih masuk kalau Provinsi Tanah Luwu Ada pun kalau Provinsi Luwu Raya ya Itu kan pilihan masing-masing Tapi nanti kita akan lihat setelah terbentuk bagaimana Apakah yang dipakai Provinsi Tanah Luwu Atau Provinsi Luwu Raya Oke video kali ini cukup sampai disini Apakah kalian tim Provinsi Luwu Raya Atau Provinsi Tanah Luwu Silahkan komentar di bawah Mana yang lebih cocok kira-kira Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya